Sekarang kita ada di rank berapa? 5 Global GG! Anti-Hestack 7 bro! Langsung hashtag 5! Ini kalau menang berarti berkesempatan hashtag 4 ya! Hei dan halo teman-teman semuanya! Balik lagi di JTV Channel Dan seperti yang kalian lihat Kita lagi main kelas mini Dan sejauh ini Aku lagi ada di rekor kuning teman-teman ya Di top 12 global Aku bakalan push Secara live Di konten kali ini Buat top 10 guys Untuk pertama kalinya guys Aku main kelas mini Sebulan ya mungkin ya Dan aku bisa menyentuh top 10 Semoga guys ya Dan sebelum kita mulai ke gameplaynya Disini aku mau kasih share dulu ke kalian Informasi yang sangat penting Karena sekarang lagi ada Balance Changes ya Jadi keseimbangan sudah diatur Ada beberapa kartu yang di nerf Contohnya Counties Counties ini parah nerfnya guys Nah dia tipikal yang close combat Jadi walaupun nerfnya itu sedikit Tapi kalau basic dari darahnya Itu ngaruh banget guys ya Kemudian skill 1 nya juga Di nerf Wavemaster di buff Dan Skeleton King di buff Kemudian Archer Queen juga di buff Jadi beruntung buat kalian semuanya Yang mungkin pemula Dan udah ngebuka Skeleton King Atau Wavemaster Kalian bisa mainin Dua hero ini Aku rasa sangat kuat guys Di meta sekarang Wavemaster dan Skeleton King ya Dan buat yang lainnya Kalian bisa cek sendiri aja Cara ngeceknya ini loh Tinggal klik Yang mini news Kalau kalian lihat di bagian sini ya Ini atas sini nih Ada gambar kayak Toa gitu guys ya Dan di episode kali ini Aku tuh main gameplay Skeleton King guys Gameplay Skeleton King Dengan balance terbaru Atau update terbaru Patch terbaru Jadinya kita main synergy Empat Skeleton Undead ya Kemudian kita main Dua Rider Hawk Rider bersama Sailor Yang menjadi Lengkapnya guys ya Dan disini kita Langsung aja teman-teman Kita lagi winstrike Delapan kali teman-teman ya Jadi jangan sampai kalah Aku mau kasih lihat ke kalian Buff apa yang Sangat signifikan Di Skeleton King ini guys Skill 2 nya itu Sangat-sangat Overpower guys Karena dia lifesteal nya Udah kayak countis Udah kayak compi Bahkan lebih Dari keduanya guys ya Karena dia 150% HP steel Atau Penyedotan darah Mengambil darah Kita sambil nunggu lawan ya Agak lama guys ya BTW ini aku belum mandi guys ya Karena ini Cuacanya kurang mendukung ya Udah mendung Dan angin Ini takutnya bentar lagi hujan Aku mau record sekarang Biar Nggak kena mati listrik guys ya Akhirnya kita dapet musuh Dan lawan kita kali ini How to win Dia pakai Skeleton King juga Dengan skin Legend ya Ini aku mau banget Ada Ada Sponsor nggak ya Yang bisa kasih aku skin ini Skinnya bagus banget cuy Jadi deck ini tuh kan Pakai Guards temen-temen ya Jadi guards ini Cuma buat Pengenap elixir aja Ketika nanti Kita sudah punya Atau sudah ambil skill dari Skeleton King yang skill kedua Guardsnya itu kan 2 elixir Jadi 4 sama 2 kan jadi 6 guys ya Jadi kita bisa mainin full 3-3-3 Kombinasinya Dan di early game disini Dan di early game disini kayaknya Aku kesulitan ya temen-temennya Walaupun Aku udah aktifin synergy undeadnya Tetapi sailor nya di upgrade Dia langsung upgrade skill 1 Jadi kemungkinan lawan kita main carry di sailor ya Disini aku bakalan Upgrade lagi buat ininya Kita upgrade disini Kemudian kita bisa guards disini Yep Kita coba mainkan Kita lihat Lawan kita masih belum mengambil ability apa-apa Dari Skeleton King nya Dia langsung gunakan Prince Kemungkinan dia main Path Rider Beruntung buat kita sudah tau Placement dari Prince nya di early ya Dia nyimpen 2 elixir temen-temen Harus hati-hati ya Jangan seakan-akan kita menang ronde ini nanti Kita udah tak kabur guys Karena secara elixir Nanti kalau kita menang Kita cuma dapet 6 Dia elixir nya Bisa 11 Kalau menang guys ya Ini kayaknya kalah nih Oh hampir kalah ya Ya benar sekali temen-temen Ya sungguh Menggila disana Kalau kita lihat-lihat ya Sailor nya Disini Aku pengen melindungi witchku aja sih Kita bisa langsung main witch Combo 3-3 Atau Kita full compi dulu guys Aku rasa gak ada yang bisa Masuk ke belakang ya Kecuali dia main hawknya guys ya Jadi harusnya skeleton-sekeleton Dari witch ini Bakalan ngasih value Ke arah Stacking nya si compi guys Oke dark prince sudah turun disana Artinya kita bisa main hawk temen-temen Kita bisa main hawk di Sebelah skeleton king Biar direct langsung ke arah sailor Dan dia udah ambil ability temen-temen Skill 2 juga dari skeleton king Nah kalau kalian lihat disini Sekarang terlihat kan revive nih guys Dia kena rage Ditambah hp steel Jadi dia tuh kayak countis gitu guys Bisa nyedot darah Tuh liat tuh Penuh lagi darahnya guys Guys ini kita tinggal finishing nih Kalau kita berhasil menang Round ini Kelar guys ya game nya Aku rasa dia bakalan hawk sekarang Mungkin aku bakalan coba hawk disini Kemudian aku sailor disini Temajuan dikit sailor nya Karena aku rasa hawk dia bakalan Menuju ke arah witch Witch doang Tuh kan bener Oke tapi masalahnya sekarang sailor nya Udah di upgrade ya Ya kayaknya kita kalah guys Di round ini Kalau kita kalah ini udah bencana sih Hawk kita udah mati langkah guys Walaupun kalau kalian lihat Hawk nya bisa Ngedodge dark prince ya Tapi setelah ini Dark prince nya bakal dituker Ke skeleton king guys Jadi dia bisa switch hero Sama dark prince nya Aku beneran bisa menang si round ini Oh shit Aduh padahal kita mati barengan Aduh Sial banget Ini loh guys Dia kan bisa tuker dark prince nya Sama si Ini toh Skeleton king toh Berarti solusinya Yang harus kita lakukan adalah Memindahkan skeleton king kita Biar kalau dituker dark prince nya Nggak Berhentiin si hawk Kita bakal taruh Mungkin di sebelah sini ya Ini sini sih Terus kita bakal main Aduh masih statik elixir Oh dia punya itu Tak kira bakal dituker dark prince nya Wah kalah ini guys Rugi badai kita Harusnya aku yang lo Tuker hawk aja tadi Wah Wah kacau guys Light game nya Digin dong sylor dia Sylor itu belum di upgrade lagi Eh Anjing Anjing Thank you Kompi Let's go guys Padahal aku 3 elixir loh Winstreet 9 Dengan deck ini Aku nggak tau sih Mungkin Aku rasa nanti Ini top top global Pada copy deku guys Oke kita udah di top 10 sekarang Kita bakal tetep push lagi guys Kalau aku lihat-lihat ya Kita bisa sampai di rank 87 lah Harusnya ya Kalau kita menang terus Kita main aja guys ya Gila pertama kalinya top 10 global guys ya Indah banget Sombong amat Puas banget guys liatnya Satu bulan aku main class mini Dan hasilnya Memuaskan ya Aku bakal langsung ambil ability Biarkan dulu Eh kita bisa langsung pindah sih Oh iya Ada satu tips buat kalian guys Karena kita udah masuk ke round kedua Buat yang masih nonton sampai sekarang Kita kasih-kasih tips ya Ini lokasinya kan lagi clone nih guys ya Jadi bagus buat S-King sama Kompi guys Kalau kalian mau main decku ya Tapi kalau kalian decknya beda Nggak ada Kompi Intinya aku mau kasih tau kalian seperti ini Skylathon King Itu adalah salah satu hero Yang dari early nya udah kuat guys Even kalian ambil skill 1 Atau skill 2 Kalau skill 3 mungkin kurang ya Karena dia Trigger skill nya harus boost ya Jadi kalau kalian ngebunuh Baru super nya itu Summon skeleton Tapi super nya sakit Kalau skill 3 Jadi Kalau semuanya memungkinkan Kalau kalian mau main S-King guys Dari awal kalian bantai bisa guys Walaupun kalian kan Kalau menang kan Cuma dapet 6 elixir tuh Tapi kalau placement dan upgrade nya tepat Harusnya kalian bisa guys Kita fokus dulu lagi Aku bakal coba gini Lalu gini Kompi tak simpen ya Tentu jelas Alasannya kompedisimen Karena aku ngincer ini guys Ngincer lokasi clone lagi Jadi lokasi clone itu Akan terbuka di Anjir Dark piece nya ngeri juga ya Langsung hilang co S-King ku Akan terbuka di round 3 guys Ngeri sekali ya Head hunter nya sih yang jadi masalah Wuhh Bener-bener kebantai Ini hoku udah gak bisa jalan ya Jujur ini sulit guys Karena dia main path rider Masih ada 2 prince yang belum Diturunkan Kita bisa kompi disini Kita bisa full ke kompi dulu sih Skill 2 Skill Coba ya Kita main kompi Skill 2 dan skill 1 Kalian bisa liat disini guys Ini hoku udah gak bisa jalan nih Mau dari mana guys Dark piece dia jadi 2 soalnya Oh sekarang bisa jalan nih Oh gak bisa gak bisa Satu-satunya placement yang bisa Ditempati hoku adalah di kanan guys Tapi kanan gak ngasih value apa-apa Aku gak tau sih Mungkin hoku bisa gak keluar guys Atau hoku aku mainkan dari jauh Supaya gak kena Tabrakan dark prince Tapi kalian bisa liat sendiri guys Ketika aku tadi round Round kedua ya Yang aku kalah Aku upgrade witch skill 1 Yaitu investasi buat Kompi sekarang ya Aku upgrade guys ya Dan kalau kalian liat disini Kompi Kalau dia Di lokasi yang normal-normal aja guys Kan yang paling prioritas kan Skill 2, skill 3 Tapi kalau kalian udah ada witch Dengan skill 1 Kalau kalian pede guys Kalian bisa ambil skill 1, skill 2 langsung guys Karena stacknya bakalan gak ngotak Oke sekarang kita fokus lagi ke gamenya Kita bakalan pake sailor disini Disini aja Kemudian kita buff sailor nya dulu deh Aku masih gak nemu placement hawk yang oke Oke dia main hawk rider disana Dimana ya Hoku dimana guys tepatnya Dia bisa nge-delay apa dia Oke kalian bisa liat guys Itu cloning dari skeleton king Di depan dengan Full HP ya Dan di belakang ada cloning Skeleton king juga Jadi di deck ini Di gameplay Deck ini tuh Bukan cuma 1 carry ya Temen temen ya Banyak banget yang bisa kita lakukan guys Skeleton king bisa jadi carry Sailor bisa jadi carry Kompi bisa jadi carry Tergantung Tergantung aja Hawk itu sifatnya cuma buat nge-delay aja Bikin lama Bikin stun Awal-awal Biar lawannya berat Kita liat sekarang guys Sudah naik nih harusnya 9 mungkin Oh belum Belum Harus 3, 2, 4, 8 Eh lanjut lagi Lanjut lagi Lanjut lagi guys Kita udah menang cuy Bahkan kita gak turun hawk ya Masih Baru turun sailor aja tadi Emang dikini kuat banget sih guys Lagi Di buff Skeleton king doang Padahal yang kena buff Buat temen temen semua juga Tolong baca sampe bawah ya temen temen ya Karena kalo kalian pemain pemula Yang masih punya troops terbatas Miner itu di buff Jadi dia sekarang Ada skill isolasi guys Kalo dia isolasi itu Dia bakalan kena rage Lawan deck beginian Kita gak perlu ngedrop Terlalu banyak troops dulu guys Bahkan di Match up ini Witch itu gak gitu oke guys ya Karena witch ngasih stack RC Dan Buat temen temen Yang udah kebuka RC RC juga kena buff ya temen temen ya Walaupun bukan RC nya Kalo gak salah Yang di buff itu knight nya Knight sama Royal Requit Atau knight doang Tolong nanti di cek sendiri aja guys Wah suara motornya kenceng banget tuh Pembalap itu ya Pembalap Nyasar ke desaku guys Oke kita menang round 1 Seperti yang aku bilang di awal tadi guys Di match pertama Eh match kedua ya Ini skeleton king Dari awal emang udah kuat Udah gak ngotak guys Ngotak sih tapi dikit Aku butuh apa ya Kayaknya revive deh Jadi aku gak mau bener bener ngasih stack ke dia Round 3 Ada moment Kita hoke Oke masih RC nya masih belum ambil skill Menurut aku guys ya Menurut aku disini Dia mau RC ambil skill ketika Aku udah turun witch guys Atau dia mau make sure dulu Ini aku main deck apa ya Karena kalau aku main witch Dia ambil skill 1 Dia harus main light game banget Dan kalian bisa lihat disana Compi nya revive lagi Dan sangat amat membantu Skeleton king ku juga Jadi skeleton king ini Kalau dia belum mati guys Dia gak ada life steal Dia gak ada HP steal lah ya Istilahnya Tapi ya kita sebut aja Kayak life steal lah gitu ya Jadi dia kan Dapet 150% Temen temen ya 150% ya Plus rage Aku mau coba gas aja sekarang guys Ini gambling ya Bisa dapet Bisa enggak Cuman tidak ada salahnya mencoba guys ya Kayaknya ini gak perlu Coba Siapa tau kita bisa menang langsung Ada hawk rider Ada knight Dia lawan Kemungkinan dia ada prince Berarti Buat combo hawk rider prince Yep disana Hawk ridernya cukup membuat lama ya Dan kebetulan disini RC nya gak dapet stack Dia main Skill 3 ya RC nya ya RC belum ada stack Kalian bisa lihat Masih belum ada stack Karena Dua Unit aku Semuanya ada revive guys Percuma dia Bunuh skeleton king Dan percuma Dia bunuh juga Si kompi Karena dia gak dapet stack Pas dibunuh Hidup lagi Jadi RC itu Cuman dapet stack Kalo unitnya mati guys ya Sedangkan kalo revive Ya dia rugi Wah udah mulai hujan Terus nih guys Ayo kita last match Last match Udah Stack 9 nih Dikit lagi kayak Evos Stack 7 Jangan baper ya Aku cuma ikut-ikutan loh guys Aku gak paham kok Gitu-gituan Tapi bohong Langsung aja Langsung aja Langsung aja Kita ambil HP steel Waduh Udah jeres nih cuy Ya tuan Semoga tidak mati listrik Kayaknya aku perlu Back up deh Habis ini kita Udahan dulu guys ya Takutnya ini mati listrik Recordanku Gak ke record Sayang banget dong Oke dia main Executioner Sebagai carry ya Kayaknya dia main Skeleton King Ranger nih temen-temen ya Piling aku Ke arah situ Oke round 1 Kita kalah Kita punya 9 elixir Kita bisa 432 Kalo dapet Guards ya Revive Guards Disini Boleh Dengar aku Skeleton King Oke Ya aku bakal gini Nah udah aman guys Tadi recordnya Sempet aku matiin dulu Terus aku lanjut lagi Takut banget Kalo mati listrik Oke kita lihat Sekarang ini round kedua Lawan kita Menggunakan Dart Goblin kali ini ya Udah ada 2 ranger disana Kecepatan serangannya Semakin kenceng Wah hujannya deris banget Aku lupa Gak nutup garasi guys Kalo suaranya tembus Mohon maaf ya Suara hujannya tembus Kenceng banget Asli Nice Kayaknya kita bisa menang Ronde 2 BTW S-King dia Kayaknya ambil Skill 2 juga Kita lihat Ronde ketiga Kita punya 6 elixir Sejujurnya kita bisa gini guys Mau coba gini Atau S-King aja yang jadi 2 Gini guys Kita main Carry S-King ya Kita jadiin 2 guys Ini ronde Yang ketiga ya Kita udah gak bisa Pindah hero kita Hawk value Tentunya bisa kita ambil Ke arah X-C Tapi Menurut aku sih Ronde selanjutnya Lawan bakalan Ikutin Skema aku sih guys Dia bakal pindah S-Kingnya Ke situ Jadinya ini Tepat banget Kalau kita mau Hawk Timingnya pas banget Kita bisa Hawk di sebelah sini Kemudian Kita bisa Kita bisa Selagi Masih Ada Kita bisa Witch kali ya Witch nya dimana guys Disini kali ya Jep sir Kita gas aja Ini ronde keempat Temen-temen ya Tapi di Di ronde ini Kita match point Kalau kita menang Kelar hidup dia guys ya 18 elixir yang dia punya Wah Dia AFK AFK atau Suren guys ya Karena jujur Aku ketemu orang ini Udah sering banget guys Si Akas ini Menang terus aku guys Sayangnya di Clash Mini ini Gak ada History battle sih Kalau bisa Lihat history battle Banyak gitu Kita kasih lihat guys Yup Mantap sekali Disana Winstreak 12 Sekarang kita ada Di rank berapa 5 global GG Anti Hashtag 7 bro Langsung Hashtag 5 Ini kalau menang Berarti berkesempatan Hashtag 4 ya Oke temen-temen Jadi video kali ini Sampai disini dulu aja Kita ketemu lagi Di episode yang lain Karena disini Lagi hujan Takutnya mati listrik Temen-temen ya Jadi jangan lupa Buat kalian semuanya Cek ya Buat buff Atau patch terbarunya Kalian bisa sesuaikan Dengan deck Yang lagi kalian pake guys Dan mungkin Kalau aku mau nge-push Aku bakalan Bikin di video selanjutnya aja Supaya nanti Gak terlalu panjang juga Durasinya Thank you banget Temen-temen semuanya Ketemu lagi di episode selanjutnya Aku Jemon pamit See you dan Bye-bye 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 Terima kasih.